musik nah ini kita mau tanya pengunjung sini nih teman-teman Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan bapak siapa ini Mas Brojo ini datang ke sini sengaja jauh-jauh apa gimana nih sengaja ini oh iya dari mana ini jauh ini aljabar gitu aljabar aljabar dari mana ini mas aslinya jauh banget ya sengaja datang ke sini ya kebetulan ini libur-libur pas libur kerja gitu ya sengaja ambil kita cuti terus main kesini gitu ya ya Oke makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Rau Pentus untuk yang selalu berpikir positif dan berbuat positif apa kabar teman-temanku semuanya semoga dalam keadaan sehat virtual aviat ya dan sekarang Rau Pentus masih berada di kota Bandung nih teman-teman dan sedang mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Bandung nih yang lagi viral banget nih teman-teman semuanya ya benar sekali saat ini kita sedang berada di Masjid Raya aljabar kota Bandung Jawa Barat nah untuk melihat bagaimana kemegahan dan suasana di Masjid aljabar kota Bandung ini ikuti video ini sampai selesai ya teman-temanku semuanya Hai hari ini hari liburnya teman-teman tepatnya hari Minggu sekitar jam 4 sore dan suasananya cukup rame banget ini di seputaran Masjid Raya aljabar kota Bandung ini dan kita sekarang berada di area parkir ini di depan Masjid aljabar ini dan sangat luas banget ternyata ya teman-teman Masjid Raya aljabar kota Bandung ini berada di Jalan Cimincerang nomor 14 gede bagai kota Masjid aljabar bandung Jawa Barat nih teman-teman dan kita sekarang mencoba mendekati mau masuk ke area Masjid aljabarnya itu sendiri ya teman-teman dan untuk akses menuju ke sini ini sebenarnya jalannya banyak ya teman-teman tapi karena antusiasme warga yang sangat tinggi jadi lumayan terjadi kemacetan ya untuk menuju ke sini entah itu baik yang bawa kendaraan mobil ataupun motor jadi agak-agak butuh perjuangan sedikit tak menurut info yang saya dapat masjid ini dibangun sejak 2017 yang lalu nih teman-teman dan dan baru diresmikan kemarin akhir Desember 2022 dan Masjid ini dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil yang kala itu masih menjabat sebagai wali kota Bandung dan diresmikan juga oleh beliau Bapak Ridwan Kamil ini yang sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat dan Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid terapung ya teman-teman karena jika dilihat dari atas menggunakan drone Masjid ini seperti terapung yang berada di tengah-tengah danau dan sekarang kita coba masuk yuk teman-teman ke area dalam dari Masjid Raya Aljabar kota Bandung ini seperti apa ya karena saya juga ini baru pertama kali datang kesini dan ini cukup apa rame banget ini pengunjung-pengunjung dan seperti terlihat tadi di parkiran itu banyak sekali bus yang datang dari jauh sepertinya karena plat nomernya bukan dari Jawa Barat saja yang datang kesini ini dan memang Masjid Raya Aljabar Bandung ini sudah menjadi tujuan utama ya untuk wisata religi bukan hanya untuk masyarakat kota Bandung itu sendiri tetapi di luar kota Bandung dan juga bahkan dari luar provinsi Jawa Barat dan ini kita sekarang berada di pintu masuk sebelah selatan ya teman-teman karena tadi sudah diinstrusikan untuk yang mau masuk itu berada di sebelah pintu bagian selatan sementara untuk yang bagian utara itu untuk bagian yang keluar ya teman-teman supaya tidak terjadi berlawanan arah atau berseberangan gitu karena memang kondisinya sangat ramai jadi sudah diatur sedemikian rupa dan ini di pintu masuk ini juga menjadi spot yang menarik ini untuk para pengunjung berselfie-selfie atau berfoto-foto disini terutama untuk bagian yang di pinggir-pinggir kolam nah seperti ini cukup megah dan cukup indah Masya Allah ya teman-teman dan perlu teman-teman ketahui jika datang kesini nih teman-teman siapkan kantong kresek atau bawa tasnya untuk wadah sandal atau sepatu karena ini dibatas kita mau masuk ke area plaza ini wajib melepas alas kaki nih teman-teman dan biar nggak repot sendiri jadi kita bawa buat tempat atau wadah buat alas kaki kita entah itu sandal entah itu sepatu karena disini apa ya cukup rame banget jadi nggak mungkin gitu dititipin karena mungkin walaupun ada penitipan tapi kayaknya nggak cukup menampung dari sekian banyaknya jamaah atau pengunjung yang datang jadi sekarang kita mau mendekat lebih ke masjid aljabarnya ini ya teman-teman ikuti terus ya dan masjid ini memiliki banyak keunikan nih teman-teman diantaranya terinspirasi dari rumus matematika dan masjid ini juga dikitari oleh kolam retensi atau danubuatan sehingga masjid ini terkesan seperti terapung nih teman-teman dan selain itu terdapat juga 27 gerbang yang melambangkan 27 kabupaten atau kota yang ada di provinsi jawa barat ini yang masing-masing memiliki motif batik khasnya sendiri-sendiri dan masjid ini berada di kawasan seluas kurang lebih 25 hektare nih teman-teman jadi memang sangat luas banget di masjid aljabar kota bandung ini memiliki kapasitas yang sangat banyak nih teman-teman teman-teman sekitar 30 ribu jamaah ketika sholat dengan rincian 10 ribu jamaah di area dalam dan 20 ribu jamaah di area plaza atau di luarnya ini teman-teman dan di area plaza ini lantainya tidak panas nih teman-teman walaupun terkena sengatan sinar matahari masih tetap dingin karena memang terbuat dari marmer ini jadi benar-benar nyaman buat pengunjung ataupun jamaah yang datang kesini dan teman-teman harus ingat ya yang kita kunjungi ini adalah masjid jadi tentu saja berbeda dengan ketika kita mengunjungi tempat wisata ada adab yang harus diperhatikan teman-teman harus tetap menjaga kebersihan di area lingkungan masjid aljabar kota bandung ini dan teman-teman juga harus memperhatikan batas suci dan juga seperti yang tadi sudah disebutkan ya harus bawa wadah atau tempat seperti kantong kresek atau tas untuk menyimpan sendal jangan sampai nanti pas nyampe sini mau masuk eh kebingungan menyimpan sendalnya dimana dan juga teman-teman dilarang menginjak rumput yang ada di taman di area masjid aljabar ini dan ini kita mau masuk ya teman-teman terima kasih 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 Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Patoni Pak Patoni ini dari mana asalnya? Surabaya Ini datang ke Masjid Al-Jabbar ini sengaja atau memang ada pekerjaan di sini atau gimana? Ya memang sengaja ingin tahu situasi Masjid yang terbesar di Jawa Barat Ingin tahu sendiri bukan dari cerita-cerita orang lain atau dari lihat-lihat yang diperlukan Oh seperti itu, oke Pak Patoni Terima kasih ya Pak Patoni ya Selamat bersenang-senang menikmati kemegahan Masjid Al-Jabbar ini Ya dilanjut monggo Pak Patoni Oh iya teman-teman Satu lagi, teman-teman harus tetap menjaga barang bawaan teman-teman sendiri Kalau datang ke sini Karena walaupun sama-sama datang ke tempat ibadah, datang ke Masjid Tapi kan hati orang enggak ada yang tahu ya teman-teman Dan juga teman-teman harus memperhatikan anggota keluarga ataupun rombongan Karena tempatnya ini sangat luas Jadi jangan sampai terpisah ya dari keluarga atau bahkan yang bawa anak-anak kecil Jadi harus tetap dijaga jangan sampai lepas dari pandangan Karena susah untuk nyarinya di sini Areanya sangat luas banget Jadi kalau terpisah itu nanti repot ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sekarang soal waktu untuk datang ke sini Sebenarnya sih setiap waktu atau setiap saat Jika diniatkan untuk beribadah Itu semuanya baik ya teman-teman Tapi untuk mendapatkan panorama terbaik di Masjid Raya Al-Jabar Bandung ini Sebaiknya teman-teman datangnya di sore hari Di waktu asyar sampai maghrib dan sampai ke waktu isya Jadi akan sangat indah di tempat ini Selain itu teman-teman juga bisa sholat berjamaah ya Di waktu asyar maghrib dan juga isya Seperti itu teman-teman Oke teman-teman cukup sekian dulu video kali ini dari Robentus Jika teman-teman mau menonton video dari Robentus yang lain Silakan klik di kotak yang sebelah kanan Ataupun yang sebelah kiri Dan yang belum subscribe Silakan di subscribe dulu ya teman-teman Sampai jumpa lagi nanti di video Robentus yang berikutnya Terima kasih